Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya mencairkan limit di aplikasi Shopee Payletter Nah, kita ubah limit kalian menjadi uang tunai biar kalian bisa menggunakan uang itu untuk keseharian. Seperti yang kita tahu sebelum mencairkan limit di aplikasi Shopee Payletter, kalian wajib mengaktifkan fitur aplikasi Shopee Payletter terlebih dahulu agar kalian bisa mencairkannya melalui saldo dana, melalui saldo OVO, dan lain sebagainya kalian hanya membutuhkan KTP sama verifikasi muka untuk mengaktifkan fitur Shopee Payletter untuk limit pertama kalian itu kalau sekarang ini 300 ribu rupiah, denger-denger itu kalau dulu 700 ribu sampai 1 juta 200 ribu rupiah per limit, per pertama limit itu. Nah, cara ini cocok banget untuk kalian yang pernah mengajukan pinjaman online beberapa aplikasi tapi tidak pernah di ACC atau tidak disetujui pinjamannya. Bawasannya mengaktifkan fitur Shopee Payletter ini mudah banget. Hanya membutuhkan waktu 5 detik saja, Shopee Payletter kalian akan aktif dan kalian akan dikasih limit 300 ribu pertama kalian aktifkan itu guys. Nah, limit di aplikasi Shopee Payletter saya 300 ribu ya guys. Tapi saya tidak bisa menggunakannya karena saya telah di blokir atau di non-aktifkan untuk sementara waktu. Karena kebijakan internal, saya dulu pernah telat bayar sampai 3 bulan makanya saya di non-aktifkan akun saya. Untuk kalian yang mau mencairkan limit di aplikasi Shopee Payletter ini menjadi saldo dana atau saldo OVO, GoPipe, dan lain sebagainya kalian tinggal klik kembali di sini guys. Lalu kalian klik search nah, di sini kalian harus mencari top up saldo dana tapi kata-kata untuk pencairannya harus dikombinasikan karena top up saldo dana itu tidak diperbolehkan di Shopee sendiri. Misalnya kalau kalian sudah menulis top up saldo dana, kalian klik kalian ubah yang spasi itu menjadi titik. Nah, kalian ubah spasi itu menjadi titik-titik kayak gini. Kalau sudah, kalian klik search saja di sini. Di sini akan muncul produk-produk pencairan S-Payletter. Di sini ada isi saldo pulsa dan lain sebagainya guys. Di sini ada isi saldo top up dana e-money sama pulsa kalian bisa memilihnya dari atas sampai bawah. Kalian pilih aja yang cocok dengan keinginan, dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian cocoknya yang yang ini, yang di atas ini. Kalian klik di sini. Lalu scroll ke bawah. Nah, pilih variasi. Kalian klik saja lihat semua. Di sini ada nominalnya 40 ribu sampai 300 ribu. Karena di sini limit pertama di aplikasi S-Payletter ini 300 ribu. Jadi yang dibuat oleh penjualnya ini hanya 300 ribu untuk maksimalnya. Di sini kalian tinggal memilihnya. Mencairkan 50 ribu atau 90 ribu atau 150 ribu. Contohnya seperti ini. Kalau kalian mau mencairkan lebih dari 300 ribu kalian klik yang 300 ribu. Misalnya 600 ribu. Ya, kalian klik 300 ribu ini yang... lalu klik pesan dua kali. Setelah kalian memilih, kalian klik saja yang beli sekarang di sini. Untuk mencairkan limit S-Payletter 600 ribu ini kalian diwajibkan untuk membayar pakai limit S-Payletter sebanyak 700 ribu rupiah. Karena per 300 ribu itu adminnya 50. Di sini agak mahal guys. Tapi daripada nggak cair, uangnya tidak bisa digunakan. Mending dicairkan. Kalau kalian membutuhkan uang seberan atau uang-uang yang mendesak banget. Kalau sudah, kalian klik saja yang buat pesanan ini. Berhubung saya tidak akan memesan. Saya cuma memberi contoh, saya akan kembali guys. Di sini kalau kalian sudah membuat pesanan kalian chat adminnya terlebih dahulu guys. Contoh saya mau order saldo dana pakai S-Payletter Nah, kalau kalian klik kirim di sini. Lalu adminnya akan membalas kalian dan kalian akan dikirimkan kayak gini guys. Terima kasih kak sudah berkunjung ke lapak saya. Harap bersabar ya kak. Saya akan segera merespon kakak untuk order pesanan yang masuk di atas jam 22.00 Wita. Akan diproses besok paginya. Kecuali penjualan masih online ya kak. Jangan lupa ikuti lapak saya. Nah, di sini berhubung sekarang masih siang. Di sini saya masih bisa meng-ordernya. Tapi saya tidak meng-ordernya guys. Nah, di sini adminnya akan memberikan tutorial-tutorial atau caranya untuk meng-order dari Sopi ini ke adminnya sendiri. Lalu, kalau kalian sudah membayar pakai S-Payletter kalian, otomatis S-Payletter kalian limitnya akan berkurang. Lalu, kalian akan dimintai nomor dana ataupun nomor rekening kalian untuk pencairannya guys. Ini untuk tokonya sangat bagus banget. Di mana kalau chat ini pasti sudah dibalas. Karena 99% chat dibalas. Di sini sudah terdetek sama aplikasi Sopi nya sendiri. Catatan buat kalian. Kalian kalau mau meng-galfi aplikasi S-Payletter ini. Kalau pinjaman kalian di bawah 1 juta, kalian akan diteror di WhatsApp. Tidak didatengin di C. Melainkan diteror di WhatsApp. Lalu kalian akan dinonaktifkan sementara akun S-Payletter kalian. Jika kalian sudah membayarnya, akun S-Payletter kalian akan dinonaktifkan seperti akun saya pribadi sendiri. Oke, mungkin tutorial kali ini sampai di sini saja. Saya Rian Hamponang akan mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.